Halo Earth, welcome back with me and the restoration Estilo alias SR3 or EG6 Hari ini kita lanjutin lagi and we are the Earth Oke guys, jadi hari ini gue jadwal full day untuk mendetail lagi Karena berhubung kalau kita lihat disini catnya EG6 SR3 Estilo Dimana ini mobil pujaan gue di jaman SMA Sejarahnya gue dulu pernah punya Estilo Udah gue build dari zero until the spoon Sampai jadi spoon maksudnya guys Jadi gue dulu tuh upgrade bener-bener parah banget tuh JDM banget Walaupun mesin masih pake menggunakan D16 SOHC yang di convert dengan head P08 Itu aduh berkenang banget, berkesan banget Dan gue ini cerita sedikit begini kok sedih ya Karena Estilo tuh bener-bener salah satu mobil dream gue Dari zaman SMP, SMA itu gue dream banget mobil ini Sampai akhirnya ini ada mobil yang kita kerjakan Mungkin liputan sebelumnya udah pernah dijelasin sama si Diki nih Dan tentunya gue langsung kasih tau kalian Pemilik mobil ini adalah Om Ade guys, orang Tegal Dimana yang sudah membangun mobil di kita itu Lumayan banyak sih guys ya Jadi dia punya Honda Accord juga yang menggunakan R-SUS Gaya-gaya nge-slam, mainan stance dia ada Sampai akhirnya dia mau beli mobil lagi Yaitu Estilo ini Oke Digarap se-JDM-JDM mungkin guys Dan akhirnya hari ini gue langsung bisa kasih tau kalian Ini adalah chat super wide kita Yang kita upload sendiri juga guys Dan tentunya kita bikin ini mobil dari nol From zero to hero mungkin bahasanya Dan tentunya prosesnya itu tidak gampang guys Banyak banget part-part yang ibaratkan perlu banget diperhatikan Contoh satu ini adalah ruangan mesin yang kita sudah turunkan dulu nih mesinnya Kemarin itu kondisinya mobil ini jadi dibeli sama Om Ade itu dengan kondisi ngebangke guys Alias diem mobilnya Mesin gak nyala, interior kurang lengkap, kropos dimana-mana Ya udah ibaratkan nating tulus lah Tapi berhubung Estilo sekarang populasinya tuh dikit banget Ditambah lagi Yang di pasaran situ kalian kalau bisa lihat iklan di OLX Mau di marketplace Facebook Harga Estilo tuh udah gak wajar banget guys Gue jaman dulu SMP itu Beli Estilo Pasaran 60 juta guys Itu kondisinya full orisinil Tapi kalau sekarang Kalian cari yang full orisinil Itu bisa ibaratkan 200-300 juta Dan tentunya kalau kalian belanja Bahan under 200 juta Itu pasti gak bener guys Alias yang gue langsung tanggepin langsung di mobilnya Om Ade sendiri Ini gue buat info juga Kemarin kondisinya tuh yang di vlog sebelumnya Yang pas gue present itu ini garis Ini nih gak ada guys Alias ditutup di flat Di flat sampai akhirnya gak ada list bodynya Dan tentunya mobil ini Iya Gak dikasih list bodynya guys Gue gak ngerti sekarang belinya dengan harga berapa tuh list body Estilo Dan tentunya Ini nih banyak banget part yang kurang List pintu, list body Mungkin juga karet-karet kaca nanti akan cari sesetnya harga berapa Yang pasti mahal gue yakin banget Ditambah lagi kalau kita ibaratkan sudah sering banget pamer wilayah luar Dan tentunya kalau kalian mau lihat body partnya disini Ini udah Terakhir guys Ini jadi gue sedikit Nge-vlog kenapa gue ambil jam malem Karena gue bisa sedikitnya pamer kondisi oven dan pengecetan kita disini guys Jadi ini part-part Estilo nya semua yang kita take out guys Alias kita lepasin semua Dari bumper depan Bumper belakang Bagasi Ini fender Ini spoon ya Apa spion spoon custom nih Karena ini disini gak ada garis pematahnya Ini Handle pintunya Dan tentunya gak ketinggalan Kap mesin Engsel Penutup bensin Jadi kalau kita lihat disini kondisinya Dan ini adalah salah satu trik kalian kalau ngecek mobil bekas rehab di bengkel sebelumnya Atau kondisi bener-bener orisinil adalah begini Jadi ketika proses cat kita lepasin semua Kalian bisa langsung lihat di wilayah bagian belakangnya Kalau luar pasti wajarnya tuh mulus guys Karena bisa didempul ya Tapi kalau ketokan besi kalian bisa lihat disini Ini ada titik-titik tanda pernah di last spot Alias ini mobil tadinya pernah ada sedikitnya eksiden Sampai akhirnya Entah di ketok Entah di last spot Sampai ini mobil tuh udah pernah rehab sebenernya Tapi berhubung kita disini juga Seneng banget nge-restore dari nol Sampai akhirnya kita kembalikan lagi posisi Orisinil-originilnya Dan tentunya ini mobil sudah kita catin semua Sampai selah-selah semua gak ada bahasa bonus Kita kasihnya emang di cat Jadi gak mungkin ada yang ketinggalan lagi guys Selah-selah samping Selah-selah belakang Dan tentunya kalau kita lihat dengan pengetahuan seperti ini Pabrikan tuh bisa dibilang Kalah lengkap ya Dengan cara pengecatan kita seperti ini Tapi balik lagi Kita disini Mengembangkan topik restorasi modifikasi So banyak banget juga Yang ibaratkan kita harus pertimbangkan Lanjut lagi guys Jadi ini langsung ke mobilnya lagi Ini kondisi udah bener-bener nol ya Gak ada bracket-bracket Udah bener-bener selah-selahnya kita cat semua Tapi ini berhubung lagi di masking Lagi ditutupin semua Karena kenapa? Kita gak mau Ibaratkan catan kita yang wilayah luar udah oke Sampai ibaratkan Ketika kita lagi eksekusi wilayah dalam Itu bisa ada overspray ke wilayah mesin Jadi gue tutupin semua nih Dan tentunya kalian kalau mau lihat Daleman estilo seperti apa Kalian bisa lihat disini Dan ini adalah cara kita Dalam mengecek Chasisnya si mobil Dan puji Tuhan Alhamdulillah Ini mobil Deck bawahnya kemarin itu Karatnya sedikit guys Tapi banyak penyok-penyok Jadi kayak pernah nyangkut Dan mungkin pernah kebentur di wilayah bawah Sampai akhirnya sendiri kita ketokin ulang semua lagi nih guys Jadi ini ada beberapa juga bekas ketokan kita Dan mengembalikan semua decknya itu menjadi orisinil Dan tentunya nanti ini akan kita cat lagi nih Berwarna putih juga Dan tentunya nggak lupa kita upgrade lagi Anti karatnya juga Dan tentunya yang tadinya selah-selah pabrikan itu nggak di cat guys Kalian bisa lihat Kamera boleh ke sini Sini kamera Tuh Jadi itu yang wilayah putih di depan Guys ini nih Ini Dan bawah situ Itu adalah deck epoksian Bawaan dari pabrik si Honda Jadi Kita disini pengen bener-bener sampai selah-selah Semua kita catin semua Sampai akhirnya kita trondolin Turunin dashboard Dan tentunya Ini akan kita cat Jadi ketika mobil itu Udah kita lepasin semua maskingannya Kita tempelin semua part-partnya Nanti Kalian bisa langsung Lihat sendiri guys Hasilnya seperti apa Dan tentunya ini lebih complicated Dari cara pabrik dalam mengecat mobil Tentunya Semua bagian nggak ada yang kelewatan Ini bener-bener 100% ya Gue langsung Claim Ini 100% kita cat Dan tentunya Setelah pengecatan ini berlangsung Dan selesai Mungkin ke depannya Gue akan kasih anti karat juga Untuk di wilayah sasisnya guys Karena wilayah sasis itu Sangat sensitif banget Karena bagian yang Ibaratkan sering berjumpa Alias meet up Dengan air guys Jadi itu triknya Dan tentunya nih Gue ulangin lagi nih Kalau kalian yang mau lihat Dalaman Estilo seperti apa Seperti ini guys Jadi ini udah trondol banget semua Dan Kalau wilayah luar Kayak atap Segala macem Ini bener-bener hasil Apa nih Catan kita Belum dipoles sama sekali Belum yang ibaratkan Ada proses cat Namanya Penatasan Jadi ini bener-bener Kilep dari Oven Murni Guys Jadi gitu Oke Mungkin kalau kita lihat juga Wilayah pintu dalam guys Ini udah ke chat Tapi gue gak bisa expose sekarang Kenapa Karena ini lagi di masking ya Untuk Berjaga-jaga Tidak kena over spray Wilayah-wilayah yang udah kita Kasih chat baru Paling gitu guys Gue hari ini Info ke kalian juga Kalau kita Sebentar lagi Akan rilis Merchandise Earth Season 2 Guys Kalian bisa cek langsung Announcementnya di Instagram kita At earth.industry Jadi Cepet-cepetan aja guys Mudah-mudahan juga Kedepannya Kalian bisa Mencoba ya Dalam Produk kita gitu ya guys Soal merchandise Dan itu limited banget guys Kalian bisa Ibaratkan Beda dengan yang lain Karena balik lagi Prinsip gue disini Be different aja gitu guys Jadi gue gak mau Ngedesain suatu barang Yang terlalu komersil Gue pengen Ibaratkan Yang menikmati Merk Earth itu Yang emang Bener-bener entusias Sama Earth Dan tentunya Gak cuman Untuk kalian Yang demen mobil guys Disini Ibaratkan Gue juga ada Instagram Untuk upgrade motor Divisi motor gue At earth.motoclans Kalian bisa cek langsung Kita udah ngerjain Moge juga Dan tentunya Kita lagi Develop-develop lagi Soal Pengerjaan-pengerjaan Motor lainnya Jadi kedepannya Kita juga akan Ada produk guys Jadi yang bener-bener Pure Earth Yang ciptakan Gitu ya guys ya Jadi Info gue Instagram ada 7 Dan tentunya Merchandise mau keluar guys So di closing video ini Soal pengecatan si Estilo Laporan gue ke kalian Dan tontonan hari ini Buat kalian Segini dulu guys Karena di belakang kamera Kalian bisa lihat Itu ada mobilnya Bro Patria Yang sudah Menunggu Jadwal Untuk Pengecatan lagi Dan tentunya guys Kita lagi dapet Banyak banget proyek Yang ngerjainnya tuh Jadi Bener-bener All in gitu 100% kita rehab Dari dalemannya Inner chassis Dari body frame Dari semuanya Kita Lagi Bener-bener Develop disini Dan tentunya Kita lagi kerjakan Dan aplikasikan Ke mobil-mobil Semua customer kita disini So stay tune terus Mudah-mudahan Tontonan ini jadi Gambaran buat kalian juga Dan tentunya Pelajaran dalam Memodifikasi mobil Dan tentunya soal Pengecatan guys Oke Mungkin tuh deh topik gue Tentang si Honda Estilo Impian Gue Mobil impian gue Dari SMA Segini dulu Thank you for watching And be the best On it guys See ya Sampai jumpa